Sejarah perkembangan ruku pota awalnya pada tahun 97 ada penelitian warga negara asing yang bernama Dr. Claudio tentang pengembangan komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat sehingga pada waktu itu saya masih menjabat sebagai Kepala Kelurahan Manggarai Barat kebetulan di lokasi Manggarai Barat menyediakan sampel untuk penelitian komodo di Kabupaten Manggarai Timur Awal penangkapan komodo di Kelurahan Manggarai Barat Kecamatan Sandi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur Kami bersama Dr. Claudio mendapat dua ekor buaya komodo Waktu itu Dr. Claudio mengambil sampel darah Sampel darah atau DNA dan tekstur tanah yang ada di Kelurahan Manggarai Barat Setelah itu dibawa ke laboratorium di Jakarta untuk meneliti TNA dari komodo yang ada di Sambi Rampas khususnya Kelurahan Manggarai Barat dan tekstur tanah dibawa ke Jakarta sehingga bahwa tekstur tanah yang ada di Pulau Rinca dan komodo dan juga yang ada di Kecamatan Sambi Rampas di Pulau Ranca Barat dan DNA komodo yang ada di Pulau Ranca Barat sama seperti tekstur tanah yang ada di Pulau Rinca dan Komodo dan begitu juga DNA sehingga kesimpulan dari penelitian bahwa pengembangan komodo yang ada di Pulau Rinca dan Komodo di Pulau Komodo sendiri pengembangannya ke wilayah Pantai Utara Flores Timur mengakomodir bahwa di Kecamatan Sambi Rampas potensi yang ini harus dikembang ada salah satunya pariwisata terutama berkaitan dengan komodo ini sehingga di Kabupaten Manggarai Timur bukan namanya komodo tapi dalam peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur namanya ruguh pota ini terdapat di kelurahan dari kelurahan Nangabaras kelurahan pota desa Nangambaling desa Nangambaur dan desa Nambar Pesat penampar sepak sepanjang Pantai Utara Laut Flores sehingga pada hari ini ya kebetulan kemarin pada tanggal 3 pada tanggal 4 4 Juli ke rumah warga di kelurahan pota sehingga kami menangkapnya menangkap dan kami amankan ya amankan untuk melihat karena ada luka dari masyarakat untuk ada luka di kepala akibat ditombak oleh keluarga karena takut diserang sehingga pemerintah kecamatan mengambil langkah untuk mengamankan ini di rumah di lokasi-lokasi di kelurahan pota sehingga kami melaporkan ke tingkat kabupaten dan kemarin sore juga dari KSDA turun ke kota untuk melihat apa benar sehingga pada hari ini kami mengadakan acara pelepasan ruguh kotanya di Bumi Persaik asal dari ruguh ini datangnya itu gambaran singkat dari kami selamat menikmati selamat menikmati